Intro Seakhirnya Tinko, anak buah kapal ABK, warga negara Myanmar yang tenggelam di perairan Tanjung Solo, berhasil ditemukan Intro Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? BTV News kembali hadir penyapa anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam provinsi Jambi Bersama saya, Christine Hutaijulu dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama pemirsa, akhirnya Tinko, anak buah kapal ABK, warga negara Myanmar yang tenggelam di perairan Tanjung Solo, berhasil ditemukan pada Kamis 1 Juni 2023, pukul 08.35 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Memasuki hari ketiga, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi, personil Ditpolairut Polda Jambi, Satpolairut Polres Tanjung Jabung Timur, TNI Angkatan Laut, Dinas Perhubungan, dan BBBD Tanjung Jabung Timur dibantu masyarakat dan nelayan Kuala Jambi berhasil menemukan korban tenggelam di perairan Tanjung Solo beberapa hari lalu Tim Sargabungan berhasil menemukan korban sejauh 6,50 mil dari tempat kejadian korban tenggelam Tempatnya di Kuala Lagan, Kejamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Selamat pagi pimpinan, tim Sargabungan dapat melaporkan telah mengevakuasi korban tenggelam atas nama Tinko, umur 23 tahun, warga negaraan Myanmar ditemukan sekitar jarak 12.3 mil pada pukul 08.35 waktu Indonesia Barat selanjutnya korban dievakuasi menuju poses Mas Kuala Jambi dan diserahkan ke instansi terkait Demikian, Tim Sargabungan dapat melaporkan dari lokasi Salam, quick respon Hajar, hajar, hajar Kasat Polairut Polres Tanjung Jabung Timur AKPAS Daulai mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur gabungan yang ikut membantu pencarian korban tenggelam Telah mendapatkan informasi dari masyarakat desa Lagan bahwasannya ada mayat yang ditemukan dan terapung di aliran sungai Kuala Desa Lagan Berdasarkan hasil keterangan saksi dan juga ciri-ciri pakaian yang digunakan mayat yang kita evakuasi ya kuat dugaannya memang baju tersebut yang dipakai Sehingga kita dari Tim Sargabungan memutuskan untuk mayat yang kita evakuasi tersebut selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk dilakukan pemeriksaan medis Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk dilakukan otopsi Kontributor BTV Nelana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pak